Siap mirip nih Kalau dia mau jadi ayah yang benar Sampai detik ini sudah 4 tahun kita bisa Tanggung jawab dia tiap bulan aja Enggak pernah dikasih yang cuma 5 juta per bulan Untuk 2 tahun Mudah-mudahan Omgo subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala kesalahan dan kehilafannya Pemirsa hari ini Aduh saya paling cantik hari ini Karena tamu-tamu saya semuanya ganteng-ganteng Di sebelah kanan saya ada anak muda ganteng Putranya almarhum sis NS Yang akan bercerita banyak seperti apa sih Kenangannya terhadap almarhum Dan juga mengenai karirnya sendiri di dunia hiburan Ada Sabda Halo Sabda Di sebelah kiri saya ada Hot Daddy Ada Ivan Fadila dan Elvando Hai Dilihatin loh Eh sama satu lagi Elvando juga tidak kalah ganteng loh dengan kacamata hitamnya ya Dan Di pojok sebelah kanan saya ada seorang laki-laki Ya Yang Suka datang subuh-subuh Ada Sandi Tomiwa Ya Ada kisah apa di antara mereka bertiga Semuanya akan dikuak di rumpi Dose Mua Oke baiklah pemirsa seperti biasa kita mojok dulu disini ya Kita akan membahas berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan Kalau ini diperbincangkannya ramai adalah di dunia maya Gara-gara kemarin ya kalau gak salah ya Jadi kemarin itu ada seorang Dia seorang apa sih sebenarnya seorang bule ya Seorang luar negeri gitu Kayaknya dia blogger travel blogger atau apa gitu Dia komplain Katanya dia merasa bahwa fotonya dia itu diambil oleh seorang selebriti asal Indonesia Kemudian di photoshop gitu ya Fotonya di photoshop diganti fotonya selebriti asal Indonesia itu Ini dia ada artikelnya Malu-maluin ingin tampil mewah selebram ini di komplain traveler bule Fotonya diganti gambar dia Tanda tanya Jadi dia ada berbandingin beberapa foto Oh geser kiri Oke Coba kita lihat Ini ada ada instastory ya Instastory gimana Coba lihat Ya ini dia bilang gini Check out my latest post to see the Mana fotonya Ada pokoknya fotonya Lagi dia ini Ini salah satunya Ada lagi kan yang ada perbandingannya Ini gitu ya Ini foto aslinya Nah itu foto yang di photoshop Kalau menurut si Miles ini Dan siapakah yang dia tuduh telah mencuri foto dan diganti photoshop itu adalah Namanya Adriansyah Ini ada lagi ya Yang atas itu Itu yang atas yang punya aslinya Yang bawah namanya adalah Adriansyah Martin Ini kembar sebetulnya ya Pemain FTV ya Sinetron juga disini Ada yang kenal gak Pernamain gak sama Adriansyah Martin Gak ada yang kenal ya Gak ada ya Gak ada ya Tapi ini kembarnya betulan kan Bukan kembar photoshop juga bukan ya Tapi ya akibatnya panjang Jadi Biasalah Kalau netizen di Indonesia tuh orangnya gaul banget ya Netizen di Indonesia gaulnya kemana-mana gitu Jadi tau Wah terus habis gitu Si Miles ini Si bule ini Bilang tolong dong Ini dilapor ya Ini orang ini Karena saya di blog Akhirnya dilapor Akhirnya akunnya si Adriansyah itu hilang Saya gak tau itu hilangnya Karena memang di report sama orang Atau dia menghilangkan diri Tapi kemudian ada Instagram dari kakaknya Adriansyah Dia posting seperti ini Coba kita lihat postingan dari kakaknya Adriansyah Ini seorang perempuan dia bilang Jadi ternyata banyak bulian juga yang datang ke Adriansyah Tanpa mendengar dulu seperti apa penjelasannya Adriansyah Ini Jadi ada banyak kemudian karena akunnya Adriansyah hilang Kemudian banyak yang fake akun-fake akun Coba kita lihat postingan kakaknya dong mana Postingan kakaknya Sini aku bacain Yang kakaknya perempuan Mana Yuk Kok bisa enggak ada sih Pokoknya kakaknya perempuan itu dia bilang bahwa Adriansyah itu adalah sosok yang selalu Menjadi pelindungnya Dia sayang sama Adriansyah Jadi dia Dan menghadapi bahwa ini banyak sekali bulian-bulian orang-orang Yang sebetulnya tidak mengerti betul seperti apa sih penjelasan dari Adriansyah Jadi supaya fair kita just dengarkan penjelasan Adriansyah Nanti kalau bulenya datang ke Indonesia Karena kabarnya bulenya itu jadi tertarik datang ke Indonesia Nanti kalau bulenya itu datang kita undang rumpi no secret Kalau perlu saya bikinin photoshop buat si bulenya itu Kalau dia enggak datang fotonya Ivan Vadila kita ganti mukanya dia Oke langsung saja kita ke pintu antara kita siapakah dia Ya inilah profilnya untuk Anda Sabda Yagra Ahesa atau Sabda lahir di Jakarta 21 Maret 1996 Anak kedua dari almarhum Radenemas Haryoheru Siswanto atau Sis NS Pria 20 tahun ini pernah beradu acting dengan Jessica Mila di film Pacarku Anak Koruptor Yang disutradari oleh ayahnya sendiri Sebelumnya Sabda pernah menggeluti dunia teater di kampusnya di Sydney, Australia Saat ini Sabda dikabarkan menjalin hubungan dengan Claudia Setiohadi Yang merupakan seorang beauty youtuber Pada 23 Januari lalu Ayahanda Sis NS yang dikenal sebagai aktor penyiar senior dan juga politisi ini Meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut Seperti apa kisah Sabda mengenai sosok sang ayah yang selama ini menjadi inspirasinya? Benarkah Sabda akan melanjutkan profesi sang ayah sebagai sutradara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, NoSQL Oke baiklah, kasih tepuk tangan sekali lagi dong semangat buat tamu-tamu saya hari ini Biar semangat Pasti masih terasa sedih, berbeda sekali kehilangan Allah? Ayo banget, tiap hari masih terasa Tiap hari masih terasa, dan kamu yang menemukan ayah waktu itu di uang tamu? Aku yang menemukan ayah, tergeletak di lantai ruang tamu Kamu pasti panik, kaget, dan sampur aduk sekali perasaan itu Gak bisa, awalnya takut untuk menerima kenyataan itu Takut untuk menerima kenyataan itu Tapi ayah itu sebetulnya memang, terakhir-terakhir memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari kesehatannya atau? Gak pernah, ayah itu gak pernah sakit, gak pernah ada penyakitan apa-apa Makanya itu dia yang bikin kita kaget banget dan gak nyangka Ada sesuatu, kamu tadi bilang takut masih, takut menerima kenyataan ini gitu Apa yang membuat kamu takut? Apa yang kamu khawatirkan terjadi kalau, ya ketika ayah sudah tidak ada? Karena gambar, ini gak, gak, ayah gak ada saat ini tuh gak pernah ada di gambaran kita semua Karena ayah itu sehat, ayah itu segar sampai umur segitu Gak pernah nyangka aja kalau gak ada ayah itu secepat ini Kirain bakal ada nanti pas, pas aku nikah, pas adik menikah Itu pasti berat sekali ya Apa sebetulnya, kamu pasti punya rencana apa yang belum sempat terlaksana bersama ayah? Ada? Ayah pengen kita ke Amerika bareng Ayah pengen Melihat aku lulus kuliah, melihat adikku lulus kuliah, melihat aku nikah Dan sekarang kamu menghadapi kenyataan bahwa nanti ketika kamu menikah, adik kamu menikah Ayah tidak bisa mendampingi dan melihat langsung kebahagiaan kalian Itu yang paling kamu sedihkan? Itu yang paling berat untuk, kenyataan yang paling berat untuk diterima Itu kenyataan yang paling berat untuk diterima Oke, ini artikelnya bahwa kamu yang menemukan ayah tergeletak di lantai ruang tamu waktu itu ya Dan sekarang kita lihat seperti apa sih waktu itu suasana pemakaman Almarhum SISNS Berikut ini Kau tak pernah lelah Sebagai penopang dalam hidupku Kau berikan aku semua yang terindah Aku hanya memanggilmu Ayah Disa aku kehilangan Arah Aku hanya mengingatmu Ayah Jika aku telah jauh darimu Apa sih momen-momen yang saat malam mungkin kamu rindukan sekali dari sosok ayah? Keberadaannya aja sih, keberadaannya Tahu kalo pagi-pagi itu buka pintu ada ayah di meja depan kamar Sedangkan apa biasanya ayah disitu? Lagi Later tas kerjaannya Kalo keponakan lagi main di kamarku Ayah buka pintu Ngajak keponakan keluar Atau nanya lagi ngapain Kalo ngobrol-ngobrol satu keluarga Kangen kebiasaan-kebiasaan ayah Kebiasaan ngelawaknya ayah Celetuk-celetuknya itu sih Itu ya Sama seperti yang kita lihat di televisi Seperti itulah sosok ayah Ayah kayak gitu Atau barangkali ada sesuatu Almarhum sis NS sebagai seorang ayah Yang kita barangkali belum tahu Seperti apa sih? Ada sisi-sisi melonya kah sebetulnya ayah? Sangat, ayah itu orang Sosok ayah yang sangat peduli Sama apapun yang dijalani anak-anaknya Yang selalu bakal kasih bantuan Selalu kasih support Ayah tuh Yang selalu ngupasin kita buah Pastiin kita makan buah tiap malem Dia yang kupasin sendiri Dia yang siapin Dia suka yang ngambilin makanan kita Itu ayah Itu ayah Ketika di hari-hari pertama kamu kehilangan ayah Ada gak sih momen dimana kamu tuh sebetulnya Lupa bahwa ayah sudah gak ada? Ada adiknya ayah Itu mirip banget sama ayah Mukanya mirip, suaranya mirip Pas lagi di rumah acara tahlilan Di luar kamar saya dia ngomong Dan di otak saya itu Itu ayah Dan kita acaranya itu lagi acara lain Lagi mempersiapkan acara lain Baru kuinip kalo ini acara tahlilan buat ayah Seperti itu Seperti itu Ini ada postingan Iya 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 Ikut sedih ya Ada postingan juga Kamu ketika ulang tahun pernikahan Ayah dan bunda atau ibu Oh ini postingannya Istrinya Mbak Santi Mbak Santi Tadi pagi pengajian sang membacakan doa untuk ayah Selasa lalu Ayah secara mengejutkan Kita menghadap sang pencipta Rasa kehilangan itu Makin terasa makin berat Kehilangan orang yang selalu bareng Selama 24 tahun Dan ada satu postingan lagi Yang dari mama ya Kamu panggilnya mama atau bunda Dari bunda yang mengatakan bahwa Kalau kurang lebih bunyinya adalah Aku berjanji bahwa aku akan menghabiskan seluruh hidupku bersamamu Tapi ternyata Kamulah yang menghabiskan seluruh hidupnya bersamaku Kamu kalo liat kebersamaan ayah dan bunda Ini pasangan yang sweet banget gitu Dia panutan untuk anak-anak Kita kalo berkeluarga Pengennya seperti mereka Seperti apa sih ayah menjadi seorang suami itu kayak apa? Seorang suami yang Perhatian banget sama kayak anak-anaknya Sangat mesra Sangat mesra Sangat mesra Mereka gak selalu nempel Bahkan sampe bertahun-tahun menikah Sampai saat terakhir ya Sampai hari-hari terakhir Mereka Apalagi terakhir-akhir ini Kita anak-anak udah gede Mereka sering berdua kemana-mana Jalan-jalan berdua Nonton berdua Bagaimana bunda menghadapi kehilangan ini? Ya Walaupun bunda Masih Nangis Kalo Teringat apapun Tapi Bunda berusaha untuk Tetap tegar Dan tetap kuat Di hadapan anak-anaknya Dan Dan Masih menangis Sampai Kemarin pun masih? Masih Kamu? Iya sih Setiap Ada momen sendiri Kepikiran ayah Gak mungkin gak keluar air mata Susah Karena ini Kita gak dipersiapkan apa-apa Seandainya kamu dipersiapkan Apa yang ingin kamu lakukan terakhir kali untuk ayah? Janji bahwa Kalo aku Akan bisa jagain Kalo ayah udah gak ada Yang penting kayak Ngerasa tenang Meninggalin kuardo ini Dalam With me being in charge Kamu yang akan menjaga adik Mama juga Itu Janjimu Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu lakukan Atau yang ingin kamu tunjukkan ke ayah Sesungguhnya Dan itu belum sempat Ngomong I love you Kasih tau kalo His words Mean everything to me Then All I want Is for Him to Be proud of me Hot Daddy Mas Ivan Mas Ivan tau gak kalo anak-anak Mas sayang sama Mas? Walaupun mereka gak pernah mengucapkan Ya jadi Ya mungkin Lalu itu buka terbunya Mas Isis juga Saya udah kenal Cepat lama Beliau Orang yang ceria Gitu loh Dan belum lama juga Baru setahun yang lalu Belum sampai Masih 9 bulan Saya juga kehilangan ayah kan Jadi kerasa banget memang Tapi Mas Ivan tau gak Anak-anak yang Dalam masa pertumbuhan sekarang Dan kesibukannya Bahwa mereka tuh cinta Selalu sama ayah Iya Saya rasa apa yang kita berikan ke anak-anak Mungkin contoh itu yang akan Kita terima juga Gitu loh Jadi sabda Ayah pasti tau kamu Iya Mencintai Ada lagi yang mau kita ajak Sherry Ini ada Mbak Sanin ya Ini kakak kamu Halo Mbak Sanin Halo Mbak Sanin Mbak Sanin turut berduka ya Halo Mbak Sanin Halo Iya Mbak Sanin ini kak Rus Kita mau mengucapkan turut berduka ya Atas meninggalnya ayah Iya Pasti masih berat ya Masih terasa sekali kehilangannya Dan saya rasa sampai kapanpun juga masih akan terasa kehilangannya Mbak Sanin Ah kenapa Pasti masih masih terasa berat dan sampai kapanpun rasa kehilangan itu tak akan pernah terlupakan begitu Mbak Sanin Mbak Sanin Momen apa sih yang paling diingat Mbak Sanin terhadap almarhum? Mbak Sanin Aduh aku banyak banget Aduh aku jadi lagi selagi Mama Aku emang nempel banget sih sama ayah dari dulu Bahkan sampai sama anak aku aja ayah yang berat-berat Jadi kayaknya kalau kita yang momennya juga akan terlupakan dan kayak kayak weh banget nggak bisa disebutin Banyak sekali pasti ya Mbak Sanin Mbak Sanin punya dua adik yang masih belum menikah dan berharap sebetulnya mereka itu ketika menikah bisa Ayah bisa mendampingi mereka Bagaimana Mbak Sanin bisa menguatkan Sabda Dan juga adiknya Mbak Sanin yang satu lagi Bahwa walaupun ayah nggak ada tapi Kenapa kenapa? Bahwa apa? Bagaimana cara Mbak Sanin Atau ada nasihat Mbak Sanin terhadap adik-adik yang Ya penyesalannya adalah Aduh kalau aku menikah Nggak ada ayah yang mendampingi Kemarin aportis Aku juga ngebayangin itu sendiri Aku ngebayangin aku jadi mereka aja Aku udah nangis-nangis sendiri Kemarin aku di DM sama kakak Lika Walaupun nggak ada ayah Tapi tetap aja ayah bakal ada di dalam kita Jadi kita nggak usah Aduh 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 Berkenal masis itu Pasti kurang gaul Karena masis ini Ini berteman dengan Banyak sekali orang yang memiliki kenangan yang sangat positif terhadap almarhum Seperti apa tanggapan sahabat Kita ada tayangan-tayangan dari para artis Selama aku datang selalu nyapa yang baik Ngobrol Dan pengen Ya pengen ngobrol juga sama aku Baik banget sosok Om sis itu baik banget Kita baik-baik aja Kita baik-baik aja ke temen-temen sabda baik Terus misalnya Lagi desain lagi main di kamarnya Kalau ada makan Kita makan bareng Oke Banyak sekali teman-teman ayah yang datang malayat Pasti kenangannya semua bagus sekali untuk almarhum Almarhum itu Aduh saya kenal Kenal almarhum masis itu dari sejak Masis belum menikah Aduh tua banget juga ya berarti aku Aku masih SMA waktu itu Dan masis itu terkenal sebagai anak gaul Sampai akhir hayatnya pun Saya selalu mengenang almarhum itu sebagai sosok yang gaul Betul begitu? Betul banget Apa yang kamu teladani dari ayah? Kalau dia nggak pernah mandang orang itu siapa Dia selalu baik sama semua orang Meninggalnya ayah nih Banyak banget yang hubungin kita Dari mana pun Dari seluruh Indonesia Dari umur berapapun Siapapun Ngasih tau pengalamannya sama ayah Dan Ngasih tau kalau ayah tuh meninggalkan kesan yang sangat Mendalam Sangat mendalam yang sangat baik Dan itu yang Membanggakan buat kamu Membanggakan buat anak-anaknya Buat anak-anaknya Buat anak-anaknya Oke yang berikutnya kita lihat ini ada volume film Kompilasi film yang pernah dimainkan oleh almarhum sis NS Karena beliau ini multi-talenta sekali ya Semua kayaknya pernah dikerjakan oleh almarhum Kita lihat yang berikut ini Siapa cewek itu? Adik dari target saya Ya Apaan tuh? Surah dari sekolah tadi Kaling laporan seorang tuaku Tentang sikap yang tengik Sama ufony Masih sobek? Pusat Aku mau dua potre Hah? Gak salah denger nih gue Ayah tuh suka cerita-cerita gitu gak sih Zaman dulu nih ayah Kalo main film tuh gini-gini ayah begitu Gak pernah sih Gak pernah seperti itu? Gak pernah Atau mungkin kamu juga seperti ayah dong gitu Ada gak kata-kata? Gak pernah Gak pernah Dia bener-bener ngebiarin anak-anaknya Mencari jalan hidupnya sendiri Mencari jalan hidupnya sendiri Dia cuma support aja Tapi kamu pernah main di film yang disutradari oleh ayah Dipaksa sama ayah itu? Enggak, enggak Dia bener-bener nawarin Aku bilang dibayar gak? Kalo dibayar oke Gimana kesan-kesannya kamu main film dengan ayah sebagai sutradaranya? Galak gak? Enggak sih Ayah tuh emang suka pernah nonton aku main teater juga Makanya dia emang tau terus Kita justru malah sync banget kayaknya Banyak Gak Prosesnya cepet banget terus Pada saat itu Coba kita lihat Ini ada-ada filmnya Contoh ketika Oke Iya Oke Kamu main teater Emang kesukaan kamu adalah teater Iya Kamu ingin seperti apa sih ke depannya? Sabda Ehm Gak pengen jadi artis yang kayak Caman now gitu Main sinetron Kayak Mas Ivan loh Sinetron aja Aku pengen eming aja sih Apa? Ehm Judi bisnis ayah Bisnis aja Apa nasihat ayah untuk kamu ketika kamu ingin terjun di dunia bisnis? Ada gak nasihatnya yang paling kamu ingat? Ehm Hati-hati sama Percampuran teman dan uang Percampuran teman dan uang Percampuran teman dan uang Apa nasihat ayah tentang Calon istri? Semuanya gak penting kecuali Bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya Semuanya gak penting Kecuali bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya Itu Cara ngeliatnya gimana? Nah ayah ceritanya Pacaran Liliat Karakternya gimana Oh gitu Kalau sama anak-anak gimana Oh kalau sama anak-anak Apa prioritasnya Apa prioritasnya Itu nasihat ayah Begitu ya Bagaimana nasihat ayah dalam menjalani pernikahan Ada gak? Belum sampe situ sih ngobrol ya Belum sampe situ Tapi dari yang kamu lihat bahwa Ya aku sih pengen mencontoh Kedua orang tua aja Sampai di usia Berapapun masih tetap lengket begitu kemana pun Oke Oh jam tangan katanya Jam tangan itu adalah kenangan dari almarhum ayah Ini jam tangan yang Almarhum ayah pakai pas meninggal Dan sekarang kamu kenakan Ya Kamu berharap Ayah tetap dekat Selalu Jangan mengenakan jam tangan itu Terima kasih Kalau kamu melihat jam tangan itu apa yang terbaik Terbayang ayah aja Ayah Pakai jam tangan ini Biasanya ada cincinnya disini Suka dia main-mainin Kebiasaan-kebiasaan itu aja sih Ya masih terbayang jelas di benak kamu Oke ini ada foto Coba kita lihat foto yang berikut ini Coba kita lihat foto yang berikut ini Hah Ini foto temen Oke ini Kamu kan juga banyak di dunia hiburan Sabda ya Kenal sama Nafa Urbah Kenal pernah ketemu Apa tiga hal tentang Nafa Urbah yang kamu Ingat Atau Kalau kamu melihat foto ini apa yang terbayang di benak kamu Dia juga Kehilangan ayahnya Dia juga Kemarin juga langsung whatsapp Say sorry Ya belum Apa nasihat dia Untuk menghadapi kehilangan seorang ayah Ada nasihatnya Gunain waktu ini emang untuk sedih Tapi abis itu selesai Abis itu selesai Kalau sosok Nafa Urbah sendiri kamu melihat sosok itu Apa yang paling teringat Apa ya Enggak ada sih Enggak ada Oke next Yang berikut Oke kita lihat profil Ivan Fadila berikut ini Ivan Fadila kelahiran Jakarta 24 November 1966 ini merupakan aktor dan model Setelah bercerai dari artis Vena Melinda Abang Jakarta tahun 1992 ayah dari Feral Bramasta dan Atala Noval ini Pada 25 September 2016 Menikah lagi dengan NS Sarni Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dan dikarni seorang putra pada 13 Juli 2017 lalu Yang diberi nama Alvano Arelian Seperti apa kisah Ivan yang kembali mengurus bayi di usia lebih dari setengah abad Dan bagaimana tanggapan Ivan melihat follower Instagram putra ketiganya Yang jauh lebih banyak dari dirinya Dan apa tanggapan Ivan ketika ada netizen yang menyebutnya Hot Daddy di kolom Instagram Baby Alvano Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News Maaf Ini kita ada seorang ayah Kamu baru kehilangan ayah Di sebelah ini ada ayah yang julukannya adalah Hot Daddy Di usia 50...berapa Mas? Ehm... 50.. Bukan 50 deng, 25 ya Lalu itu tuh punya bayi lagi gitu Ya ampun Dan mas Ivan ini ya Aku kan pernah main ke rumahnya Feral ya Karena aku seumuran sama Feral ya Itu mas Ivan tuh yang gini Aduh Feral ini kayaknya lampu Ini mati ya, udah dibenerin belum gini-gini Feral mobilnya ini gini-gini Jadi betul-betul ayah yang handy banget gitu loh ya Ayah kamu juga seperti itu almarhum? Apa aja semua Dia yang merusin Jadi hero gitu di rumah ya Ini juga sama seperti mas Ivan Ini ada arti yang tidak muda lagi mas Ivan memiliki anak laki-laki Gimana mas Ivan, bangun pagi gitu-gitu rasanya? Ya alhamdulillah Nikmat banget ya Nikmat banget, seneng banget Di usaha kayak gini masih dikasih berkah Apa-apa yang kerasa banget capeknya tuh pada saat apa mas? Ya sebenernya gak ada yang capek Justru menikmati, kali ini bener-bener menikmati detik-detik perkembangan L gitu loh Apa bedanya sama yang dulu? Kalau dulu kan baru belajar gitu loh Jadi masih panikan gitu loh Kalau sekarang karena udah tau jadi udah santai aja gitu loh Udah santai aja, lebih tenang ya gitu ya Itu udah diliatin tuh, kamu sabda diliatin Ramah dia Terus kabarnya ya mas Ivan nih semua apa-apa walaupun ada yang nemenin ya Ada banyak yang nemenin tapi semua ganti baju ya tadi gini Oh Alvando kamu ganti baju dulu? Ya memilihin mas Ivan gitu ya Tetep apa-apa semua mas Ivan sendiri yang nyiapin? Enggak sih, pasti kita sharing Cuma yang jelas dimana aku bisa melakukan yang terbaik buat anak-anak itu aku gak akan lakukan Ada hal yang berbeda gak yang dilakukan mas Ivan dengan yang dua sebelumnya sama Alvando yang sekarang? Ada gak? Enggak ada sih sama aja gitu loh Hanya bedanya ya mungkin keadaan aja kali Kalau dulu masih mungkin wah kuat banget gitu ya Kalau sekarang kan udah agak ini takut kena asam urat Takut ketarik gitu ya kalau mesti gendong-gendong gitu Mas Ivan juga termasuk ayah yang sama gak sih? Kayak almarum mas? Masih gitu kan masih motongin buah Buat anak-anaknya supaya Terima kasih telah menonton